Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ocit85 Baik teman-teman untuk video kali ini Saya akan kembali mereview sebuah Alat Tool ya dan kali ini Toolnya mungkin lebih ke Woodworking atau alat Untuk pekerjaan perkayuan Yang dibesut oleh PT. Niagamas Lestari Gemilang Atau LNG Dimana untuk video yang kemarin Saya sudah mereview sebuah Angel grinder Dan untuk kali ini saya akan mencoba Mereview sebuah alat planner dengan merek Kyuho K282 Dan sebelum kita mereview Ke aplikasi atau penggunaan planner ini Terlebih dahulu saya akan Menjelaskan beberapa sedikit Spesifikasi yang ada di planner ini Untuk aksesoris atau kelengkapan yang ada di boxnya Si planner ini Kita akan mendapatkan yang pertama Stopper ini Kemudian Kunci shock Bracket Ini untuk Pegangan Ketika kita akan mengasah Mata pisau nya Carbon brush cadangan Manual book dan Kartu garansi Untuk konsumsi listrik Pada planner Kyuho ini Yaitu 500 Watt Dengan Tegangan 220 V Dan menghasilkan sekitar 16500 RPM Planner Kyuho ini Mempunyai kabel yang cukup elastis Dan cukup panjang Sehingga memudahkan Dalam Pergerakan atau moving Ketika kita melakukan penyerutan Untuk knop pengaturan Ketebalan penyayatan Disini sangat mudah sekali Untuk diaplikasikan Antara 0 sampai 2 mm Dan pada hand grip Yang terdapat di planner ini Sudah dilengkapi dengan Karet Sehingga Sangat Membantu dan Mengurangi Slip ketika Tangan kita berkeringat Kelebihan lain yang terdapat pada Planner ini Yaitu mempunyai Base plate yang cukup panjang Sehingga Dimungkinkan Untuk Menghasilkan Permukaan Penyerutan yang rata Dan juga Dilengkapi dengan 3 buah alur Champer Masing-masing mempunyai Ukuran yang berbeda Sehingga kita bisa mudah Untuk Mencamper sudut Permukaan pada kayu Bentuknya ergonomis Dan aman Dengan menggunakan 2 sistem Insulasi Sehingga Mengurangi Resiko Conseleting Dilengkapi juga Dengan Safe tissue Sehingga ketika Kita meletakkan Plannernya Di lantai Atau di Permukaan Kayu Si pisau ini Cukup aman Selamat menikmati 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 selamat menikmati